Sekelompok anggota geng motor menyerang warga di Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Penyerangan dilakukan dengan senjata tajam. Sementara di Lugu Utara, Sulawesi Selatan, pelaku pembakaran mobil simpatisan calon bupati ditangkap. Tanpa sebab yang jelas, sekelompok pemuda anggota geng motor menyerang seorang warga di depan kios servis komputer di Pondok Gede, Bekasi. Bermodalkan senjata tajam, mereka mengancam warga. Meski tidak jadi menganiai korban, para pemuda ini mengintimidasi korbannya. Bahkan salah seorang pengendara motor menabrakkan motornya ke arah korban. Aksi geng motor ini pun viral di media sosial. Ada yang berdiri di sini, yang sepantaran sama dia, mungkin dia pikir itu musuhnya, karena itu baru turun ke muatung, baru turun, baru turun ke arah gede-gede. Karena mengandalkan itu, kita sebagai warga di sini, rasa resah banget. Warga berharap polisi mengamankan anggota geng motor yang kerap kali meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Jumat pekan lalu, mobil milik simpatisan calon Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dibakar orang tak dikenal di rumahnya di kecamatan Bone-Bone. Akibatnya, satu unit mobil senilai ratusan juta rupiah, hangus. Sempat buron selama satu pekan, polisi akhirnya menangkap eksekutor pembakaran bersama empat kawannya. Menurut tersangka, motif pembakaran mobil di latar belakangi sakit hati. Lantaran calon Bupati yang didukung para tersangka kalah, berdasarkan hasil hitung cepat. Terduga pelaku, ini yang kita amankan ada dua lagi. Jadi jumlahnya ada lima tersangka, yang dua terakhir ini kita amankan adalah eksekutor. Para pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres, Luwu Utara, dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.